Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. Terkadang Allah mengizinkan bumi untuk bernafas, Ibnul Qayyim juga menjelaskan, bahwa gempa bumi ini terjadi agar manusia meninggalkan kemaksiatan dan kembali kepada Allah. Beliau berkata, Memang benar, gempa bumi terjadi karena fenomena alam semisal pergerakan lempeng bumi dan lain-lain, akan tetapi bagi orang yang beriman, gempa bukan hanya sekedar bencana alam, akan tetapi juga tanda peringatan dari Allah agar manusia kembali kepada agamanya dan menjauhi maksiat. Allah yang menjadikan pergerakan lempeng bumi dan terjadilah gempa atas izin Allah. Allah mengirim gempa dan bencana alam sebagai peringatan kepada manusia. Allah berfirman, Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran Surat, Al-Isra, 59. Sheikh Abdul Rahman As-Sadi menjelaskan bahwa agar dengan sebab ini manusia sadar dan jerah dari bermaksiat terus-menerus, Beliau berkata, Maksud ayat ini adalah memberikan rasa takut agar manusia jerah efek jerah dan berhenti, melakukan maksiat saat itu. Musibah karena akibat perbuatan kita sendiri. Perlu diketahui bahwa segala musibah dan kesusahan dunia adalah disebabkan dosa kita dan akibat perbuatan manusia sendiri. Allah ta'ala berfirman, Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Arum, 41. Terkadang Allah mengizinkan bumi untuk bernapas, maka terjadilah gempa bumi yang dasyat, sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, dan merendahkan diri kepada Allah, dan menyesal. Dan peringatan dari Nabi Muhammad SAW, alaihi wasalam bahwa kerusakan dan musibah yang terjadi pada manusia karena banyaknya maksiat. Beliau bersabda, Hei orang-orang muhajirin, lima perkara, jika kamu ditimpa lima perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Tidaklah muncul perbuatan keji, zina, merampok, minum hamer, judi, dan lainnya pada suatu masyarakat, sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang, sebelum mereka, dan tidaklah mereka menahan tidak mengeluarkan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan kezaliman pemerintah, kehidupan yang susah, dan paceklik. Dan selama pemimpin-pemimpin negara, masyarakat tidak berhukum dengan kitab Allah, dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka, hadis ibn Majah, as-sohihah nomor. 106. Kita pun diperintahkan agar beristikfar ketika terjadi gempa. Istikfar sangat mudah dilakukan dan itulah seharusnya yang dilakukan ketika terjadi gempa, bukan teriak-teriak atau kata-kata yang menunjukkan penyesalan dan murka atas takdir Allah. Jangan lupa subscribe channel kami, like and share.